Aksi damai peluang jurnalis Manado pada Jumat siang diawali dengan konvoy kendaraan dari kantor DPRD Sulut menuju tiga titik lokasi lain. Lokasi pertama yang dituju adalah kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di jalan 17 Agustus. Di lokasi, para jurnalis bergantian mengkelar orasi yang intinya meminta Provinsi Sulawesi Utara turut mendukung dan mencukceskan hajatan pemilu tahun 2019. Aksi kemudian dilanjutkan di titik keramaian tepatnya di depan Mega Mall Manado dan Taman Kesatuan Bangsa. Selain berorasi, para jurnalis turut membagikan bunga dan selebaran sosialisasi warna surat suara kepada warga yang melintas. Warga juga dipersilakan untuk berpartisipasi membubukan tanah tangan sebagai bentuk dukungan atas gerakan sepakat Indonesia Damai. Di samping menyuruhkan pemilu damai, aksi ini bertujuan untuk mengedukasi warga agar menggunakan hak pilihannya dalam pemilu tahun 2019. Dalam aksi ini kita memberikan sosialisasi selebaran-selebaran terkait bagaimana langkah-langkah kita melakukan kegiatan kita di dalam TPS. Karena sebagaimana kita ketahui untuk pelaksanaan pemilu 2019 ini adalah pemilu penggabungan antara pemilihan presiden dan juga anggota legislatif. Di mana satu yang memiliki hak pilih, dia mendapatkan lima kertas suara. Jadi di aksi ini kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Kebersamaan, semangat, sepakat Indonesia Damai itu bisa menebar ke seluruh Indonesia. Bukan hanya di Manado, bukan hanya di Sulawesi Utara. Kami punya slogan, torang semua basudara karena torang semua ciptaan Tuhan. Dalam aksi ini para jurnalis juga mengajak masyarakat menolak berita hoaks karena berpotensi memecah belah persatuan bangsa.